Melawan tim Tarkam, apakah Ronaldo akan mampu menyelesaikan pertandingan ini tanpa cedera? Di Liga, kita bertemu dengan Rayo Vallecano yang menariknya mempunyai poin yang sama dengan Sevilla saat ini, yaitu 20 poin. Artinya, siapa yang menang di pertandingan ini akan berpeluang untuk naik peringkat. Oleh karena itu, pelatih Sevilla yang masih mencoba membawa Sevilla naik ke peringkat atas pun tentunya nggak mau kehilangan poin di pertandingan ini. Alhasil, susunan line-up yang diturunkan adalah semua pemain terbaik yang ia miliki. Tentunya termasuk Cristiano Ronaldo di lini depan. Sementara Rayo Vallecano sendiri, sebenarnya ada beberapa nama pemain yang gue kenal nih guys. Dimulai dari lini belakang di mana ada Uzan Kabak, dan juga di lini tengah ada Andre Gomez. Jadi, harusnya sih di atas kertas, squad Sevilla tetap lebih unggul nih guys. Menariknya, tensi pertandingan langsung tinggi sejak fluid awal ditiupkan. Pas baru kick-off, Ronaldo pun langsung diincar oleh pemain Rayo Vallecano, namun untungnya nggak cedera. Sayangnya, permainan ngotot Rayo Vallecano pada akhirnya membuahkan hasil juga. Setelah di menit 14, mereka secara mengejutkan mampu mencetak gol pertama di perandingan ini untuk mengungguli Sevilla sebagai tuan rumah dengan skor 1-0. Masalahnya, meskipun udah unggul 1-0, permainan kasar dari Rayo Vallecano masih terus dilakukan. Bahkan pada satu momen, Arthur Cabral dijatuhkan oleh pemain belakang mereka di dalam kotak penalti. Namun anehnya, alih-alih memberikan kartu merah, wasit malah nggak menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran. Dan puncaknya pun masih di babak pertama, yaitu ketika sayap kanan kita Patrick Wimmer dijatuhkan dengan sengaja oleh pemain Rayo Vallecano, hingga akhirnya harus cedera karena salah jatuh tuh tadi guys. Patrick Wimmer pun pada akhirnya nggak mampu melanjutkan pertandingan lagi atas cedera yang dialaminya tersebut. Dirinya pun pada akhirnya digantikan oleh Ugaldi di menit 30. Namun seolah belum puas mencederai satu pemain, 4 menit kemudian di menit 34, Rayo Vallecano kembali berulah. Dimana kali ini gelandang kita Almeida lah yang menjadi korban. Masalahnya disini bukan tackle-nya guys yang bahaya. Tapi kalau kalian perhatikan, ketika terjatuh sempat-sempatnya pemain belakang Rayo Vallecano menendang buah kuldi dari Almeida. Untungnya kali ini wasit nggak memihak kepada Rayo Vallecano lagi. Al hasil sang penyerang Rayo Vallecano, yaitu Raul D. Thomas pun harus diusir oleh wasit dengan diberikan kartu merah atas aksi berbahayanya tersebut. Buset, kalau mainnya kayak gini sih kayaknya Rayo Vallecano udah cocok nih guys buat tanding di Liga Wakanda. Menariknya permainan kasar demi permainan kasar yang dilakukan oleh Rayo Vallecano pada akhirnya dihukum oleh Cristiano Ronaldo di menit 45. Setelah dirinya mampu mencetak gol menggunakan knuckle shotnya dari luar kotak penalti memanfaatkan tendangan free kick yang didapatkan oleh Sevilla. Nah loh, dari tadi bikin pelanggaran terus akhirnya kebobolan juga kan dari tendangan free kick. Dari tadi kayaknya Rayo Vallecano menguji kesabaran Cristiano Ronaldo nih guys. Sekalinya ngamuk, knuckle shot pun langsung dikeluarkan untuk menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Gol ini pun pada akhirnya sekaligus untuk menutup babak pertama. Masalahnya 7 menit memasuki babak kedua tepatnya di menit 52, Rayo Vallecano langsung berhasil mencetak gol kembali ke gawang Sevilla untuk mengambil alih kedudukan kembali dengan skor 21. Dan 1 menit kemudian, lagi-lagi melalui tendangan free kick atas hasil pelanggaran yang dilakukan lap main Rayo Vallecano, Sevilla mendapatkan peluang emas untuk menyamakan kedudukan kembali melalui Cristiano Ronaldo. Waduh, di percobaan pertama tadi berhasil masuk, kira-kira di percobaan kedua bakalan masuk gak nih guys? Dan secara luar biasa ternyata Cristiano Ronaldo berhasil kembali mengeluarkan knuckle shotnya. Namun sayang kali ini arah tembakan mampu diantisipasi oleh keeper Rayo Vallecano untuk menjaga kedudukan tetap di angka 21. Untungnya di menit-menit akhir pertandingan, tepatnya di menit 89, Sevilla berhasil mencuri gol ke gawang Rayo Vallecano melalui Arthur Cabral. Gol tersebut pun pada akhirnya berhasil menyamakan kedudukan sekaligus menutup pertandingan dengan skor 2 sama. Di akhir pertandingan, Ronaldo pun terlihat kecewa atas hasil imbang yang didapatkan di pertandingan ini nih guys. Tapi menurut gue pribadi, Ronaldo bisa selamat gak cedera menyelesaikan pertandingan aja udah syukur nih guys, melihat Rayo Vallecano mainnya barbar banget di pertandingan tadi. Dengan rating 9,1, Ronaldo pun pada akhirnya terpilih menjadi man of the match pada pertandingan ini, disusul oleh Arthur Cabral dan juga Almeida. Sementara itu, hasil imbang ini membuat kedua tim turun satu peringkat ke peringkat 9 dan 10 setelah disusul oleh Real Betis. Dan setelah pertandingan, diketahui bahwa Patrick Wimmer harus menepi selama 7 bulan atas cedera yang dialaminya di pertandingan tadi. Waduh, sekalinya Ronaldo gak cedera yang cedera malap main penting lainnya. Kalau kayak gini ceritanya, menurut kalian gimana nih? Kira-kira Ronaldo berhasil membawa Sevilla untuk menjuarai La Liga di musim ini atau enggak? Coba kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!